selama satu tahun yang ada di pencet tersebut itu sebagai bahasa informasi sebagai bahasa kata buat kita kemarut pencet perangkat kejuaraan nah levelnya apa? kita lihat hasilnya sekarang yang menurus buat mereka yang menurus kejuaraan tentunya pemurus ini kita bisa di aplikasikan melalui SK sebuah keputusan jadi SK ini adalah hal yang wajib legal mungkin hanya secara teknis Pak itu menyampaikan legalitas formalnya adalah kegiatan dalam satu tahun ini kita akan melihat apa yang dilakukan yang dilaksanakan oleh cabut-cabut ini nah tentunya ini menjadi bahan kita semua tadi sampai kekuat-kuat bahwa kita akan bisa menjawab apa kegiatan dalam satu tahun apa kejuaraan, keguda kegudas dan sebagainya itu ini adalah salah satu bagaimana kita sama-sama kewujudan pengurus cabut-cabut adalah suatu wadah yang kegiatan kita berkait dengan prestasi kota Cerbong sekali lagi stimulan ini adalah bentuknya namanya stimulan adalah memancing yang ada sekarang dengan kita 42 cabut yang kita menerima sesuatu hal dari pemerintah daerah itu tentunya kita harus mempertanggungjawabannya sebab jika tidak mempertanggungjawabannya maka ini akan menimbulkan menimbulkan masalah baik masalah bagi kita maupun masalah pada koni dan juga masalah bagi pemerintah daerah pada saat kita diperiksa oleh badan pemeriksaan pemakaian lainnya Sekali lagi, kami mohonkan untuk tertentu administrasi ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan Tadi Pak Eko, sepertinya sudah menyampaikan bagaimana caranya, bagaimana caranya dan sebagainya Ketika kita mau, bagaimana kita mau, kita tinggal mau melaksanakannya Dan saya mohonkan ini jangan biarkan ensay, jangan biarkan islah juga apa-apa, jangan Dan sekali lagi, saya pesan kepada semua poli berserta jajarannya dan para cabut-cabut Semuanya yang menerima keuangan dari pemerintah, lalu pemerintah ini harus dipertanggalkan dengan sebaiknya Ya, sekali lagi, mohon-mohon jangan pakai entes di rumah Jangan pakai entes, kemudian kita mesti berpemerintah Betul, kata Tata Eko, lebih baik kita ini melaksanakan aturannya atau mengerjakannya Ketiba, nanti kalau bermasalah mengatasinya, udah, entah ampun Udah kebanyakan pengalaman saya yang dibuat Keluar keringat sejaguh-jaguh Udah keluar keringat sejaguh-jaguh nih, gombol se-kabut-kabut Jadi ini mohon, jadi mohon ya, ini jangan sekali lagi jangan dianggap entek Tentang penting administrasi dan entek Betul, kita terkadang kita yakin, Pak ini kita, memang saya dipergunakan untuk kegiatan Betul, untuk kegiatan ini, untuk kegiatan itu, asli kegiatannya, dilaksanakan kegiatannya, itu kita yakin itu Tapi yang namanya proses administrasi, tertib administrasi, yang harus ada Nah ini, jangan sampai kita udah benar-benar gitu kan Kita mendapatkan anggaran, stimulan dan sebagainya, udah dipergunakan benar Gitu, untuk membina keringat, untuk begini, begini, begini Nah, tapi kalau kita lalai dalam administrasi, ya Akhirnya kemudian ada temuan dan sebagainya, sebagainya Itulah yang membuat kita keluar keringat sejaguh-jaguh Nah, sejaguh-jaguh sampai terjadi seperti ini Ini mohon diingatkan Kemudian yang kedua Bahwa Bahwa KONI ini memang akan terus ada Sepanjang Negara Indonesia itu masih ada Yang KONI ada, termasuk KONI Kota Cerwanda Dan pergelatan olahraga akan terus ada Pada PORDA ke-12 Kita sudah berhasil Sudah mulai masuk ke 10 besar Sebelum-sebelumnya Kita ini di bawah 10 besar Main berlewat Pada PORDA yang ke-12 Kita masuk ke 10 besar PORDA yang ke-13 Luar biasa Meningkat prestasinya Dari PORDA ke-12 Hebatlah, salun Bener-bener Bapak-bapak semua ini Patriot olahraga bener-bener Nah itu Cuma ada-cuma ada, ada tapi-nya Pada PORDA ke-12 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tahan Tahan Lur saweran lu Baik Lur saweran lu Lur saweran Lur saweran Lur saweran Lur saweran Agung bi Masih Moment In Oh Kasih Matahri катrio Masih Gila Masih Tapi ada dua penekanan ya Tadi saya sampaikan Yang pertama Bahwa setiap uang yang diberikan oleh pemerintah kepada kita semua itu harus dipertanggungjawabkan agar kita bisa mempertanggungjawabkan maka kita harus tertip administrasi itu seperti ini terkadang uang stimulan yang kita pergunakan itu benar-benar kita pergunakan untuk kepentingan olahraga dan sebagainya, tapi karena tidak tertip administrasi itu kemudian kita jadi salah nah, tahu jahil yang mendalik jangan sampai terjadi seperti itu maka tertip administrasi menjadi keharusan yang kedua selama ini pola pembinaan olahraga kita adalah pola berapa ada yang kita dapat medali emas di setiap uangnya, nah ini akan saya ubah kita kita harus bisa melahirkan atlet yang berprestasi yang nanti bisa menghasilkan emas yang bisa menghasilkan medali baik itu emas, punggu, maupun jadi ke depan pembiayaan itu dikonsentrasikan untuk pembinaan nah, sedangkan pola itu nanti akan disesuaikan kalau ternyata atlet kita yang lolos BK yang atlet yang hasil kita bini itu lolos BK cuma dua ya kita dua kirim jadi di pola tidak perlu biaya besar lagi tidak perlu ada target perolehan sekian-sekian jadi sekarang ke depan kita Kota Cerbon harus melahirkan atlet-atlet berprestasi ya di Porda bahkan nanti kemudian di PON maupun di Olimpiade kan biasanya setiap tahun itu KONI hanya diberi flat ya begitu regulernya kan flat 2750 dibagi-bagikan toh kan seperti nah sekarang sih nanti KONI ini pus rembang cabur dulu jadi setiap cabur menyusun bahwa untuk melahirkan atlet itu untuk biayanya sekian itu kan seperti itu nah tinggal gitu untuk memujudkan bisa mengelahirkan atlet-atlet itu setiap satu atlet butuh 10 rupiah yaudah kita butuh 3 atlet 30 rupiah kan begitu berarti penambahan anggara itu di tahun anggaran seorang apa tahun depan ya kalau sekarang kan udah berjalan ada penambahan ya itu nanti konsentrasi utamanya mulai tahun 2020 2020 2021 2022 ini pembinaan itu kita lakukan pembinaan nah pemilihannya mulai dari sekarang nih idealnya berapa miliar untuk bertahun soal itu kita belum bisa gitu Pak KONI tahun ini sudah menganggarkan sekitar 4,2 miliar yang mencukupi untuk kata cabur kira-kira kota bisa memenuhi itu pemerintah bisa memenuhi itu di tahun depan tentunya kalau memang itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa mewujudkan prestasi ya kita akan upayakan untuk bisa dipenuhi tapi itu nanti akan dikaji terlebih dahulu ya kan gitu makanya tadi perlu ada musrembang cabur nah nanti KONI seperti biasa mempresentasikan kepada pemerintah dan DPRD ya kan seperti itu nih satu atlet ini kita butuh tadi saya sebutkan 50 rupiah pemerintah siap membackup berapa atlet nah kan begitu prestasi ya sehingga diharapkan semua camur yang ada di KONI itu adalah yang bisa memberikan prestasi nah seperti apa pola pembinaannya itulah yang akan kita lakukan sesuai dengan arahan Pak Wali untuk memaksimalkan potensi atlet-atlet untuk bisa berprestasi kira-kira seperti itu tadi inti dari yang dilakukan apa disampaikan oleh Pak Wali jadi pembina atlet-atlet dari tingkat pemula dengan jenjang yang tadi sinergi dengan event-event dari tingkat pelajar yang ada di Polkota tadi ada Polka ya itu nanti muaranya mereka-mereka yang berprestasi akan dibina melalui olahraga prestasi di KONI dengan jenjangnya akan seperti itu gue berkaitan dengan imuan Pak Wali untuk tidak membeli adil dari luar untuk tahun ini teknis untuk melakukan pembinaan itu seperti apa karena olahraga ini tidak lepas daripada prestis dan ada ya sehingga itu juga bisa menjadi semacam semangat sebenarnya tapi dengan cara yang harus tepat sasaran maksudnya potensi atlet dari luar itu ada atlet eksternal tetapi itu lebih kepada keinginan daripada atlet untuk minta dibina oleh Kota Cirebon karena apa melihat barangkali oh bonusnya besar melihat pola pembinaannya konsisten kemudian kepengurusannya yang memang peduli sehingga karena dalam olahraga ini ada sport intelligent yang dari darat kita dari lain juga dari kita kita ini akan selalu melihat potensi atlet begitu juga dari luar atlet itu kesan mempunyai manajer mempunyai prati yang ditunjukkan untuk operasional cabor kita ini memberikan sekitar 580 juta untuk 41 cabor karena golf belum bisa masuk walaupun kemarin sudah pelantikan karena masuknya sudah tahun anggaran berjalan kita mengajukan apa namanya proposal tambahan bantuan diperubahan dengan harapan supaya bisa membantu bantuan lagi kepada cabor baik dari bantuan-bantuan event kegiatan koni yang mungkin bisa dilaksanakan melalui koni cup kemudian tambahan bantuan serana-rasana dan pembinaan proteksi emas buat cabor-cabor yang sudah punya atlet emas kemarin meraih medali emas kita akan bina dengan semacam uang pembinaan agar mengikat yang mereka merasa diakui merasa dihargai bahwa prestasi mereka benar-benar kita bina bu besaran tiap sabur sama atau beda apa namanya tetap bergantung kepada prestasi yang dinaik paling kecil mohon maaf bu paling kecil sekitar jadi selain prestasi juga kita melihat kevakuman ada cabor-cabor yang memang kurang aktif tidak aktif bagaimana kita memberikan satu bantuan anggaran kalau atletnya tidak ada kepengurusannya mungkin sedang vakum ada yang mengundurkan diri kriteria-kriterianya mungkin barangkali bisa lebih lengkap ada di Pak Eka tetapi kurang lebihnya bahwa pertama harus ada atlet sekretariat pembinaannya seperti apa nah itu yang menjadi kajian ekonik melalui bidang bidang bidang-bidang lainnya dalam memberikan bantuan dana paling gede paling kecil saya lupa sih ya tetapi itu sekitar 10 juta paling kecil paling gede paling besar yang paling aktif pada saburnya ya semua kita bisa melihat dari yang mas yang mas Porda itu tentu akan diberikan apresiasi yang lebih baik lagi dengan tujuan memberikan penghargaan berarti mereka telah melakukan pembinaan dengan baik ada 30 bu lebih dari dari 580 juta yang dapat emas lebih dari dapatnya dapat caburnya oh caburnya kalau kemarin yang dapat emas kan apa namanya 20 ya yang mendapatkan medali 20 itu berbagi dari 18 emas dan sisanya caburnya lagi medali yang lain nah bantuan stimulannya disesuaikan dengan prestasinya dan juga besaran atlet yang ada di sana artinya kalau dansa memang dapat emas tetapi atletnya kan berapa orang gitu kan jadi kita akan sesuaikan dengan situasi atau kondisi dari sabur itu sendiri yang berapa